Hmm, oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Oshinoko, animenya dari anak idol yang maknya mati ketusuk di depan pintu Yep, sebelumnya aku minta maaf karena chapter ke-135 kemarin aku skip pembahasannya karena kelupaan gitu kan Padahal aku udah tulis scriptnya, tapi ya gitu lah Nah, jadi langsung aja lah, mari kita loncat ke chapter ke-136nya langsung So, setelah perdebatan panjang antara Ruby dan juga Arima, baik di dalam maupun di luar lokasi syuting Kini Ruby telah sampai pada batasannya, membiarkan semua emosinya keluar dan mengamuk di lokasi syuting So, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tersendiri bakalan mengandung spoiler Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas Nah, chapter ke-136 kali ini tersendiri dibuka dengan chapter yang memperlihatkan proses syutingnya Ruby dan juga Arima Yap, sekedar mengingatkan aja gitu kan Kalau Ruby dalam filmnya nanti akan memerankan karakter Ai Hoshino Sedangkan Arima Kana akan memerankan karakter dari Nino Salah satu member dari Beko Machi generasi lama So, seperti yang sudah diketahui kalau Nino di dalam kisahnya merasa iri dengki terhadap keberhasilannya Ai Hoshino Yang menjadi center hingga nyawa bagi grup idol tersebut Dan kondisi di mana adegan Nino yang akan memaki-maki Ai pun akan segera diambil gitu kan Untuk menjadi bahan untuk ya kelengkapan dari filmnya si Aqua nanti Ya, cukup canggung sih untuk Arima dan Ruby pada bagian kali ini Namun berkat tekadnya si Arima yang ingin tetap maju sebagai seorang aktor terbaik Ia melakukan semua tugasnya dengan sangat sempurna Menjelma menjadi sosok antagonis untuk Ruby yang merupakan main karakter dalam toko Ai Hoshino itu sendiri Ya, membuat retakan sebelumnya itu kembali lagi menjadi melebar Karena ya si Ruby baperan gitu kan dimarahin sama si Nino ataupun si Arima Karet sendiri Ya, awalnya semua berjalan seperti skenario yang diinginkan Saat Arima sebagai Nino mengucapkan kata-kata kasarnya kepada Ruby sebagai Ai Mengatakan kalau orang seperti dirimu lebih baik mati aja gitu kan Dan aku sangat membencimu, aku benar-benar sangat membencimu Nah, mendengar hal tersebut Ruby hanya bisa tersenyum sambil melihat Arima sebagai Nino meninggalkannya So, semua berjalan sesuai skrip dari filmnya si Aqua sampai sesaat adegan ingin disudahi Sutradana Gotanda merasakan ada yang berbeda dari sosoknya si Ruby Melihat hal itu, Gotanda meminta kru dan kameramen untuk tetap mengambil gambar pada dirinya si Ruby itu sendiri Dimana seperti yang Gotanda tebak gitu kan Ruby dengan spontan melempar sebuah gelas kaca ke arah pintu dimana Nino pergi sebelumnya Ia melakukan improvisasi dengan mengatakan kalau ia membenci semua orang Sambil menangis dan mengatakan kalau apa yang salah dari dirinya Kenapa ia selalu saja disalahkan? Kenapa semua orang membenci dirinya? Dan Ruby mengatakan sambil menangis Diringin dengan kedua pupil mata Star-E yang berubah menjadi hitam pekat Ya, seolah-olah Ruby ingin mengatakan kalau itu adalah sosok Ai yang tidak pernah orang lain lihat Sosok Ai yang menderita di balik senyum palsunya Ya, sesuatu yang tidak orang lain pernah duga dari sosok Mega Idol Ai Hoshino Hmm, disini Ruby seperti memberitahu kalau Ai Hoshino juga manusia biasa Ai juga seorang gadis muda yang saat itu emosinya masih belum stabil Namun demi menjadi seorang Idol yang sempurna Ia harus tetap menipu semua orang dengan senyum palsunya Ya, Ruby ingin menunjukkan kalau inilah sosok Ai Hoshino yang sebenarnya Sosok yang sama seperti anak muda pada umumnya So, melihat improvisasi besar seperti itu membuat Aqua dan yang lainnya itu tidak percaya Namun sepertinya Gotanda sangat ingin memasukkan bagian tersebut itu ke dalam filmnya nanti So, jadi kurang lebih seperti itulah yang terjadi pada isi chapter ke-136 dari serial manganya Oshinoko itu sendiri Yang mana untuk chapter ke-137nya akan mengalami penundaan Jadwal tayang lagi Yang harusnya minggu depan jadi minggu depannya lagi gitu kan Ya, masih belum ada tanda-tanda Hikaru muncul pada chapter terbaru ini Jadi kita lihat saja nanti apakah di chapter-chapter ke depan Hikaru bakalan disinggung-singgung lagi Ya, menarik nih untuk kita tunggu So, itu ajalah dulu mengenai video singkat kali ini Cuma mau ngasih sedikit bocoran untuk chapter ke-136 dari manganya Oshinoko itu sendiri Dan sebelumnya aku minta maaf karena tidak bisa menampilkan full panel pada video kali ini Karena sudah pasti kena copyright gitu kan So, akhir kata sampai jumpa di video yang selanjutnya Jani Terima kasih telah menonton!